Bahasa lebih jauh lagi, sudah terhubung bersama kami melalui aplikasi Zoom. Pak Alfred Naenggolan, selaku Head of Research dari PT Praus Capital. Halo Pak, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Clara. Iya Pak, apa kabar Pak? Kabar baik. Iya, luar biasa ini Pak. Ini top headlines kita sangat menarik ya, karena memang dengan meningkatnya ekspansi di sektor manufaktur, tentunya ini memberikan optimisme bahwa Indonesia akan lepas dari jerat resesi di kuartal 2 2021 dan tentunya ini menjadi angin segar begitu ya untuk pasar saham di Indonesia. Tapi Pak, sebelum kita jauh menganalisa terkait dengan PMI manufaktur di Indonesia, mungkin saya ingin singgung terlebih dahulu terkait dengan indeks harga saham gabun yang kemarin justru berada di zona hijau dengan kenaikan sekitar 0,99 persen, ini yang ditutup 60 poin di level 6.107. Apa yang Bapak bisa cermati dari pergerakan indeks harga saham gabungan kemarin? Iya, kalau kita lihat memang kita cukup happy ya dengan penutupan kemarin. IHSG bisa di atas 6.100 dan memang 6.100 adalah level psikologi yang cukup kuat dalam 1,5 bulan terakhir. Jadi dengan kondisi itu kita melihat bahwa ruang kenaikan indeks artinya bisa kita naikkan lagi kembali kepada level 6.200 sampai 6.300. Artinya kalau kita lihat dapatnya di sini ada di 6.230 dan kalau kita lihat kondisi hari ini dari mana regional dan juga globalnya juga sangat baik sekali dan beberapa indikator juga sangat baik. Artinya bahwa memang tadi bawah pekan depan kita akan bisa kembali bermain di level 6.200 sampai 6.300. Jadi penutupan kemarin memang cukup signifikan dalam hal signal secara teknikalnya karena tadi dengan penguatan yang cukup baik di atas 6.100 penutupan maka saya katakan tadi bahwa indeks akan menuju next resistance berikutnya di 6.230. Oke baik. Pak mungkin bisa diulang terlebih dahulu terkait dengan support dan resistance dari indeks harga saham gabungan menurut Bapak? Ya kalau untuk resistance tersebut tadi di 6.230 syukur-syukur kalau bisa ditutup di akhir pekan ini ya walaupun tadi cukup tinggi kenaikannya. Tapi kita melihat dengan level 6.100 penutupan kemarin kita lihat bahwa level resistance ada di level 6.050 dan dengan kondisi bursa saat ini yang cukup bagus baik itu regional dan juga hasil global bahkan harga-harga komoditi juga cukup bagus. Ini akan mendukung untuk ia akan masuk kepada teritori positif sepanjang perdagangan. Oke baik. Jadi memang untuk rentangnya ini support di 6.050 dan resistance di 6.200 tapi syukur-syukur bisa ke 6.300 begitu ya Pak ya. Tapi kalau misalkan kita melihat nih Pak dari pergerakan indeks harga saham gabungan kemarin ini sepertinya sedang berusaha menggeser rentang konsolidasinya ya ke arah yang lebih baik di mana terlihat ada 267 saham yang bergerak secara menguat sedangkan yang melemahnya ini hanya 201 saham. Kalau misalkan kita berbicara dari segi sentimen begitu ya Pak. Pastikan ada sentimen domestik dan juga sentimen luar negeri. Mana yang paling mendominasi Pak? Dari dalam negeri atau justru dari luar negeri Pak? Ya kalau kita lihat memang dalam satu bulan terakhir sentimen eksternal cukup kuat mempengaruhi pasar saham kita. Tidak hanya pasar saham kita, pasar regional juga banyak mendapat sentimen cukup sensitif dari pasar global. Jadi kalau kita lihat memang seperti isu yang besar seperti mulai turunnya US itu juga menjadi indikasi yang bagus bagi pasar regional dan memang salah satu yang menjadi sentimen positif bagi ISGP bisa kembali lagi ke level 6.000 bahkan masuk ke level 6.100 adalah kondisi tadi. Kondusifnya stabilitas di US yang memang selama ini menjadi momok yang cukup menakutkan bagi pasar saham di regional Asia. Yang kedua tadi, rupiah juga cukup bagus kembali bermain di level 11.200. Dan ini juga yang mendorong optimisme pasar tidak hanya foreign tapi juga domestik. Dan yang terakhir yang tidak kalah yang cukup kuat cukup sensitif adalah flow asing, net by asing yang cukup baik dalam satu bulan terakhir. Bahkan dalam 2-3 hari ini kita lihat bagaimana sensitivitas indeks terhadap besaran net by asing itu cukup tinggi sekali. Jadi ini yang membuat kenapa kita katakan bahwa sentimen memang kebanyakan berasal dari eksternal. Untuk dari domestik sendiri memang bisa dikatakan angka kita relatif sudah cukup bagus. Dan sampai sejauh ini pasar masih optimis bahwa asumsi bahwa di kuartal kedua memang pertumbuhan kita bisa sesuai dengan apa yang diekspektasikan pemerintah. Tidak tinggal masalah adalah bicara-masalah angka COVID pasca alebaran dan ini yang memang menjadi kekhawatiran tunggal menurut kita yang bisa mempengaruhi kondisi bursa kita yang merasakan cukup bagus. Tidak hanya dari sisi eksternalnya saja tapi juga dari sisi angka-angka makro internal kita. Oke baik Pak jadi kalau misalkan kita berbicara dari segi sentimen memang sentimen dari luar negeri gitu ya sentimen eksternal ini masih mendominasi karena juga dengan turunnya yield United States ini juga menjadi angin segar bagi bursa regional. Tidak hanya bursa Indonesia tapi kalau dari segi domestik kita bisa lihat bahwa rupiah sudah mulai stabil dan juga net by ini sangat tinggi. Begitu ya dapat diinformasikan juga kapitalisasi pasar indeks harga saham gabungan kemarin justru ditutup di 7.249 triliun rupiah. Dan juga Pak investor asing ini masih mencatatkan capital inflow begitu ya mungkin ini bisa menjadi dorongan indeks harga saham gabungan di zona hijau. Tapi sampai kapan Pak sekiranya IHSG dapat mempertahankan lajunya di zona hijau? Ya kalau kita lihat sampai kapan tadi bahwa kemungkinan akan masuk area konsolidasi nanti di level 6.200 dan 6.300. Jadi kalau kita lihat kenaikan akhir pekan ini sampai di pekan depan indeks akan bermain ke sana dan kita tahu bahwa sekarang sudah masuk kepada minggu kedua, minggu ketiga Juni. Ini artinya nanti tinggal 2-3 minggu lagi akan kembali lagi diramaikan dengan tadi informasi makro dan sisi inflasi dan sebagainya. Yang kedua bicara masalah data-data emiten untuk risal kuartal kedua juga akan dipabis dan kita tahu bahwa dengan kondisi angka-angka makro saat ini seperti misalnya data manufaktur, indeks keyakinan konsumen dan sebagainya tentu ini menjadi indikasi yang bagus sebenarnya untuk performa emiten kita di kuartal kedua 2021. Apalagi tadi kalau performa kuartal emiten kuartal 2 2021 ini kan di compare dengan kuartal 2 2020 yang kita sama-sama tahu bahwa di kuartal 2 2020 adalah di mana dampak terperat dari pandemi. Jadi sudah pasti ini akan menyuguhkan angka pertumbuhan yang cukup bagus. Betul sekali Pak. Kalau misalkan kita menarik waktu lebih dulu lagi di kuartal 2 2020 memang kita bisa dibilang mengalami resesi ya sampai dengan kuartal 2 2021. Tapi dengan adanya data PMI manufaktur Indonesia yang menunjukkan perbaikan ini Pak sangat luar biasa karena memang dari April ini berada di 56,6 tapi jadi 55,3 ini kenaikannya cukup signifikan. Bagaimana sekiranya market merespons dalam rilis PMI manufaktur Indonesia Pak? Ya kalau kita lihat tadi memang sudah terlihat dari sisi tadi otomotif kita yang memang memacu produksinya cukup signifikan dan memang tidak lepas dari faktor tadi kontribusi kebijakan pemerintah melakukan stimulus untuk otomotif kita. Yang kedua kalau kita lihat juga ekspor kita dari sisi misalnya barang-barang manufaktur seperti barang elektronik juga cukup bagus sepanjang 2021 ini kalau kita lihat dalam 4 bulan terakhir. Jadi memang sektor manufaktur ini cukup signifikan di cara masalah pengelolaan karena memang tadi kontribusi ekonominya cukup luas dan memang punya peran yang semakin besar lagi ketika memang manufaktur kita banyak disumbang oleh penderimaan ekspor atau diterima oleh pasar ekspor. Jadi kalau kita lihat seberapa signifikan ini terhadap pasar, pasar melihat bahwa ini lebih kepada sentimen marketnya. Artinya memang dengan indikasi kenaikan sektor manufaktur sepertinya untuk asumsi atau target pemerintah yang cukup signifikan ya yang cukup fantastis untuk GDP kita di kuartal kedua sepertinya pelan-pelan juga pasar sudah mulai menerima bahwa realisasi itu akan bisa tercapai kalau melihat angka-angka tadi bicara masalah indeks manufaktur kita bicara masalah indeks manufaktur kita dan sebagainya. Oke baik, jadi memang ini sejalan dengan pernyataan dari Menteri Perindustrian Agus Gumimangkarta Sasmita yang memang kenaikan indeks PMA ini juga dipicu oleh beberapa kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah sebagai konsekuensi ekonomi terhadap pandemi COVID-19. Contohnya seperti implementasi izin operasional dari industri dan juga PPN-BM relaksasi begitu ya dan juga substitusi impor dan peningkatan ekspor. Baik Pak, tapi kalau misalkan kita bisa bilang ya apakah sektor yang kecipratan begitu dalam adanya rilis PMA manufaktur yang semakin baik ini? Ya kalau kecipratan tadi memang kita melihat sentimen paling kuat lebih mempengaruhi sentimen marketnya ya. Jadi bisa dibilang kenaikan IHSG kita tadi yang saya katakan dari keluar dari di bawah 6.000 masuk ke level 6.000 dan dengan cepat masuk ke level 6.100 memang karena faktor tadi indikator manufaktur yang dilihat pasar cukup signifikan sebagai gambaran bagaimana proses recovery ekonominya betul-betul on the track. Yang kedua kalau melihat sentimen sektoral ini terhadap individual saham kita memang melihat yang paling dekat seperti misalnya secara internasional bicara masalah industri otomotif. Yang kedua tadi bahwa bicara masalah produk-produk import yang dikontribusi oleh emiten-emiten manufaktur kita. Kita memang melihat bahwa beberapa emiten kita juga punya pasar ekspor yang cukup bagus untuk industri manufaktur kita. Jadi kalau melihat sentimen individualnya sampai sejauh ini kita lihat yang kita sebutkan tadi. Tapi memang kembali lagi bahwa memang pasar akan betul-betul melihat realisasi di kuartal kedua dan kuartal ketiga. Sampai sejauh ini kita melihat bahwa emiten-emiten manufaktur kita belum menyampaikan perubahan outlook atau perubahan target tradisi terkait dengan membaiknya kondisi manufaktur kita dengan cepat. Jadi mungkin ini yang ditunggu untuk melihat reaksinya secara langsung terhadap secara individual terhadap emiten-emiten tersebut. Oke baik Pak, jadi memang dengan menaiknya sektor manufaktur ini optimisme terhadap Indonesia akan lepas dari jerat resesi di kuartal 2 2021 ini juga semakin kuat. Dan juga tentunya dengan sektor manufaktur yang semakin membaik begitu ya. Ini kan memiliki banyak multiplayer effects ya. Jadi memang diharapkan emiten-emiten manufaktur begitu dapat merilis perekonomian yang semakin baik di kuartal 2 dan kuartal 3 dan selanjutnya. Ya Pak ini pembicaraan sangat seru sekali tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton!